Karena ini jarang dibuka kan ya Jadi maksudnya hati-hati pakai obeng yang benar Kalau sempamanya baut ini dipasang dalam posisi kendor atau doll Waktu mesin kita hidup kan nanti baut ini akan terhisap ke intake Manipul intake masuk ke ruang bakar Akhirnya jadi celaka mesin kita bunyi cetak-cetok beradu Bautnya belum ke dalam Paham ya teman-teman ya Jadi ini pengaruh juga faktor untuk langsung kedua-duanya ini Di sini kan ada dua koin yang berbeda Ada dua lubang yang berbeda ya Yang satu ini lebih kecil ini lebih besar Ini untuk RPM tinggi Setelah kita menaikkan gas lebih dari 100 Maka koin ini akan menarik Terbuka seperti ini kira-kira contohnya Mari gini ya Nah dia terbuka nih Narik ke sini sama vakum ini ditarik Nah begitu Tapi ketika kita masih kecepatan rendah di bawah 100 Ini aja yang main satu nih yang ini enggak Oke itu yang pertama Yang kedua permasalahan mobil banjir Berlebihan bensinnya Tumpah ruah Mana-mana Itu permasalahannya ada di sini teman-teman Namanya di Jarum Pelampung Ini lubang ini nih teman-teman Ini kan bensin masuk lewat sini nih Ya kan Dari pompa bensin Membran atau rotak Lupa masuk ke sini ya Masuk lewat filter bensin Masuk ke sini Kemudian disaring Dari sini ada penyaringnya Kemudian ada pelampung sama jarum Ini jarum pelampung Dia di sini ya Pasangnya Nanti kan dimasukin pen Seperti ini contohnya ya Dimasukin ke sini Nah nanti disini disini Tangki bensinnya juga teman-teman Bersihkan Karena sumber Kotoran yang kejebak disini itu Berasal dari si filter Bensin Ya Kadang-kadang juga mungkin Tangki bensin teman-teman Perlu dikuras Karena sudah banyak sekali kotoran Yang menumpuk Nah ini masuk begini Teman-teman dia ya Perhatikan Ikan disini Begini Model si Ininya nih Nah Sudah begitu ya Jadi dia main begini teman-teman Ya Waktu bensin dalam Koko prodisi Ditabung ini kosong Ya